Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 39. Gandarua Merah Duta Dari Menara Iblis. Tentang urusan apa tentang asal-usul perguruan Mufo Akin Sian bersikap serba susah dan tertawa pahit, katanya, Engkoh Bing, maaf Siaw Moai tidak bisa beritahukan kepadamu. Mengapa karena peraturan perguruan, sangat keras Suma Bing menghela nafas, ujarnya, kalau demikian, aku tidak memaksa kau habis berkata lalu dia berpaling ke arah Pitya Uang dan berkata, Adik Ang, kenapa kau tinggalkan perkampungan bumi, perkampungan bumi? Hahaha, terdengar suara gelak tawa yang keras dan berat sampai mengetarkan telinga. Kontan tergetar perasaan ketiga orang ini. Di tengah suara gelak tawa itu tampak seorang tua gagah kering mengenakan jubah merah, pelan dua menghampiri ke arah mereka bertiga. Cuan ini orang kosan dari mana tanya Suma Bing dingin. Orang tua jubah merah seakan tidak mendengar, langsung dia berlenggang sampai di depan mereka kira dua berjarak satu tombak baru menghentikan langkahnya, Kedua matanya bagaimana Cuelang memancarkan sinar terang menatap tajam ke arah Pitya Uang melihat kelakuan orang tua yang kurang ajar ini. Bangkitlah kemarahan Suma Bing bentaknya keras. Hei, Cuan tidak tulip bukan pelan dua baru orang tua jubah merah ini mengalihkan pandangannya. Tanyanya, Bu Yung, kau ini gembar-gembor terhadap siapa terhadap kau Bu Yung seperti kau ini memanggil aku dengan sebutan Cuan karena ku pandangkah seorang laki dua. Mati elang si orang tua jubah merah melotot besar, memancarkan cahaya kehijauan yang berjelalatan, Katanya sambil tertawa kering, siapa namamu Suma Bing dari perguruan mana tiada perlu ku beritahu kepada Cuan kau inikah Bu Yung yang kenamaan di kalangan Kang Oung sebagai siasin. Kedua itulah Cai Hai adanya kedua anak jelita ini apamu istriku. Hei, besar keberuntunganmu, sayangmu jur tapi kurang abadi Suma Bing mendengus dingin. Semprotnya, Cuan apa maksudmu itu kau tetap memanggil lohu sebagai Cuan bagaimana anggapan Cuan aku harus memanggil lociampu kau tidak sembabat kenapa pokoknya tidak sembabat hektometer. Kau pintar membuat dan pintar putar lidah dalam bulim mengutamakan keluhuran dan budi pekerti, tiada perbedaan antara tua dan muda, Bu Yung agaknya kau terlalu fanatik akan kekuatan ilmu silatmu. Ini juga kurang benar, silat atau kekuatan tidak lepas dari pengertian kebajikan. Jadi anggapanmu aku ini tidak pandai silat juga kurang bijaksana tepat sekali. Terhadap kedua pengertian itu sedikitpun Cuan tidak menonjolkan bahwa Cuan sudah paham dan Cuan sebagai seorang tua yang harus dijunjung pujai nanti sebentar akan lohu tunjukkan kepada kalian. Lalu dia berputar menghadapi Pitya Uang, tanyanya, Pitya itu apamu orang tuaku bagus sekali, kau ikut lohu saja, aku tidak perlu khawatir lagi Pitya bakal mengeram diri terus seperti bulus, kau ini mengoceh apa semprot Pitya Uang marah. Budak, berani kau berkata kurang ajar akan kemaki kau ini orang tua tidak tahu mampus, cari mati belum tentu Pitya Uang tidak tahu ada permusuhan apa antara orang tua jubah merah ini dengan ayahnya, namun kata dua mengeram diri sebagai bulus benar dua menusuk dalam pendengarannya. Baru saja selesai perkataannya, kelima jarinya dipentang terus mencengkram ke arah batok kepala si orang tua jubah merah. Kedua mata orang tua jubah merah melotot keluar bagai kelereng, sedikitpun dia tidak bergerak atau berkelit. Tadi sekali cengkram dengan mudah saja Pitya Uang mencengkram mati bau bonghek salah satu dari empat setan gantung yang kenamaan, maka dapatlah diukur betapa hebat serangan cengkraman ini. Begitu melihat orang tua jubah merah tidak menyingkir dan tidak bergerak, segera ia tambah tenaganya berlipat ganda pada kelima jari dua tangannya langsung mengarah batok kepala orang. Sudah dalam dugaan bahwa orang tua jubah merah ini bakal pecah dan tercengkram hancur batok kepalanya. Tapi lantas terdengar seruan kaget tertahan, tampak Pitya Uang mundur terhuyung beberapa langkah, wajahnya menunjukkan keheranan. Karena waktu tangannya menyentuh batok kepala orang, yang terasa tangannya mencengkram selapis besi baja yang kokoh kuat, karena terlalu besar tenaga yang dia gunakan untuk mencengkram, sampai tangan sendiri yang terasa tergetar linu. Keruan bukan kepalang kejut sumabing dan foa kimsian. Entah dari mana asal-usul orang tua jubah merah ini. Sedemikian hebat dan tinggi kepandainya sampai berani terang dua an mandah dicengkram batok kepalanya tanpa kena cedera sedikit pun jua. Orang tua jubah merah menyeringai puas, katanya, budak kecil, kau masih terpaut sangat jauh, cengkramanmu ini hanya menggaruk dua gatal di atas kepalaku, lebih baik kau menurut saja ikut lohu pergi, atau kau ingin lohu turun tangan sudah kejut dirangsang amarah lagi, saking dongkol sampai tubuh Pitya Uang gemetar, bentaknya, siapakah sebenarnya orang tua jubah merah ngakak dingin, serunya, setelah melihat ini pasti kau akan tahu, baru saja lenyap suaranya entah Ker bagaimana dia bergerak tahu dua pergelangan tangan Pitya Uang sudah digenggam keras olehnya. Gerak tubuh dan Ker, turun tangan yang begitu aneh benar dua luar biasa dan tiada bandingannya. Tangan setan tanpa terasa tercetus seruan kaget dari mulut Fo'a Kinsian. Orang tua jubah merah manggut dua, terhitung kau yang luas pengalaman kalau tidak salah dugaanku, kata Fo'a Kinsian bersikap sungguh dua, cuan pasti adalah anggonger goteng salah satu dari kuitas yang go bukan tepat sekali memang itulah lohu adanya tergetar perasaan sumabing, tidak nyana, bahwa si orang tua jubah merah ini ternyata adalah anak buah kuita itu salah satu tempat keramat yang disegani oleh kaum persilatan. Entah ada permusuhan atau pertikaian apakah antara kuita, menara iblis, dan perkampungan bumi? Atau mungkin antara anggonger goteng dengan raja bumi yaitu Pitkeli mempunyai ganjilan hati pribadi? Dilihat kalau orang turun tangan, agaknya ilmu silat kuita juga sangat mengejutkan dan tidak kalah hebatnya. Namun Pitye Auang adalah istrinya, mana bisa dirinya berpeluk tangan tinggal diam, maka segera dia tampil ke depan dan berseru, mengancam, lepaskan dia anggonger goteng atau ganda ruang merah goteng mengekeh iblis, serunya, buyung, ringan menaruh capan mudesis sumabing dengan geramnya, cuan hendak terbuat apa kepada dia tersangkut paut apa dengan kau buyung kecil ini? Dia adalah istriku, kenapa tiada sangkut pautnya dengan aku? Lalu kau buyung kecil ini hendak apa lepaskan dia sebagai putri kesayangan perkampungan bumi? Selama hidup baru pertama kali ini Pitye Auang merasa dihina dan direndahkan, betapa malu dan gusarnya, namun karena jalan. Darah sendiri dicengkram oleh lawan, tenaga untuk bergerak saja tidak ada, saking gugup dan gelisah keringat membanjir keluar membasahi tubuh. Terdengar si ganda ruang merah goteng menjengek acuh-ta'acuh, buyung, kalau kau adalah suaminya, tentu kau adalah salah satu anggota dari perkampungan bumi juga, baiklah ku pinjam mulutmu untuk memberi kabar kepada Pitye, katakan kepadanya, dalam satu bulan dia harus tiba di telaga hitam dalam perbatasan kuiciu dan sucuan, untuk menyelesaikan urusan lama. Dalam jangka sebulan ini ku jamin keselamatan putri masnya ini, selewatnya, selewatnya satu bulan bagaimana keselamatannya susah diramalkan sumabing tertawa hambar, serunya, aku minta kau lepaskan dia mengandalkau masih belum mampu baiklah biarku coba di tengah suara bentakannya secepat kilat dia turun tangan, langsung kirim sebuah pukulan mengarah dada si ganda ruang merah ini. Blank, kontan ganda ruang malah ngergoteng tergetar mundur tiga langkah. Terdengar dia malah bergelak tawa, serunya, buyung, hebat juga tenaga dalamu, tapi masih belum mampu mengapakan lohu berubah air muka sumabing, kecut perasaan hatinya, secara keras, si ganda ruang merah mandah digenjot dadanya, ternyata tanpa kurang suatu apa. Betapa dasyat himpunan kekuatan tenaga dalamnya ini, kenyataan si ganda ruang merah ini hanya tergetar mundur tiga langkah. Naga duanya memang dirinya bukan tandingan orang, tapi mana ia mau menyudahi begitu saja. Maka begitu mengerahkan hawa murninya, terus disalurkan ke arah jari tengah tangan kanan, kontan cincin iblisnya memancarkan cahaya terang menyilaukan mata. Agaknya ganda ruang merah ini insaf akan kekuatan cincin iblis yang hebat itu, air mukanya sedikit berubah tegang. Wajah sumabing penuh diselimuti kekejaman, sering lainnya dingin, kau lepas tangan tidak-tidak kalau tidak ku kemus kau hidup-hidup kau tidak akan mampu lihat saja nanti di mana sorot cahaya cincin iblisnya berkelebat, tenggorokan ganda ruang merah nggoteng yang diincar. Ganda ruang merah mengelap ke samping, sambil bergerak itu, tubuh Rit Ye Au Ang dibawa berputar untuk memapaki cahaya serangan cincin iblis. Diam dua sumabing mengumpat dan mencaci kelicikan lawan, tersipu dua ia harus mendoyong tubuh sambil menekuk lengan tangannya sehingga sorot cahaya cincin iblis mencong ke samping, terpaut serambut hampir saja Rit Ye Au Ang kena terlukakan. Dalam saat itulah seumpama berkelebatnya sinar kilat, secara diam dua fo'a kinsian mengayunkan sebelah tangannya tanpa mengeluarkan suara menghantam ke arah ganda ruang merah nggoteng serangan bokongan secara tiba dua ini betapa tinggi dan kosan kepandayan orang yang diserang juga susah menghindari diri lagi. Di mana terlihat bayangan merah berkelebat, Tau dua ganda ruang merah nggoteng bagai bayangan setan, sudah menggeser tempat sejauh satu tombak lebih, lalu seringainya sambil berpaling. Mengandal hasil latihanmu ini masih kurang cukup sempurna, bukan saja serangannya gagal malah diejek lagi, keruan gusar dan malu fo'a kinsian bukan buatan, wajahnya sampai pucat dan gemetar. Betapa cepat kere ganda ruang merah ini menghadapi reaksi bokongan musuh sungguh sangat mengejutkan. Sekali membanting kaki, tiba dua bayangan sumabing menghilang. Mus yang sin hoa terdengar ganda ruang merah berseru kaget. Tiba dua badannya berputar cepat seperti gang singan. Lepaskan dia tahu dua sebelah tangan sumabing sudah mencengkeram jalan darah kian kin hiat sebelah kanan. Tapi betapa kaget dan herannya sungguh susah dilukiskan. Ternyata di mana tangannya menyentuh ternyata badan orang sedemikian keras bagai besi baja, keruan ia tertegun. Dan pada detik dua ia tertegun itulah, ganda ruang merah nggoteng sudah berkelebat selicin belut lolos dari cengkeramannya. Keruan gemes dan dongkol sumabing bukan main. Tampak ganda ruang merah nggoteng mengunjuk rasa kejut dua heran. Katanya, Bu Yung, sabar sebentar. Lohu ada sedikit omongan lekas katakan benar dua kau adalah murid siasin. Khoji yang apa perlunya aku membuat lalu dari mana kau peroleh pelajaran bus yang sin hoa tadi dari mana. Kau juga tidak perlu tahu Bu Yung. Kuharap kau suka bicara secara terus terang. Jangan kau nanti menyesal sudah terlambat menyesal, apa maksudmu apa hubunganmu dengan bus yang hujin? Sumabing minimang dua, apakah musuh gentar dan takut menghadapi ketenaran nama bus yang hujin, atau ada sebab lain? Maka sahutnya sinis, tiada sangkut paut apa dua lalu bus yang sin hoat yang kau kembangkan tadi kau pelajari dari mana. Tidak perlu ku beritahukan kepadamu wajah tua ganda ruang merah berkerut membesi, katanya sungguh dua dengan nada berat, benar dua tiada sangkut paut apa dua tidak salah bagus sekali. Masih tetap seperti yang ku katakan tadi, beri kabar kepada Pit di dalam satu bulan dia harus tiba di telaga air hitam untuk menyelesaikan urusan lama dan mengambil pulang putri kesayangannya ini. Selewatnya satu bulan, segala akibatnya susahlah dikatakan sekarang habis berkata sambil mengempit Pit Ye Auang, tubuhnya berkelebat sepuluh tombak lebih jauhnya. Lari kemana kau betapa sakti bus yang sin hoat sambil membentak gusar itu, tubuh sumabing sudah berkelebat mencegat di hadapan orang. Ganda ruang merah mengekeh gila duaan, serunya, buyung, kalau kau tidak rela dia segera mati, lebih baik kau tahu diri, sambil berkata sebelah tangannya yang lain menekan jalan darah Tai Yang Hiat di pelipis Pit Ye Auang, lalu ancamnya lagi, hanya dengan tenaga jari lohu, kau berani bukan soal berani atau tidak berani. Ingin ku tanya, kau ini tengah menjalankan tugas atau sedang, ya, lohu tengah menjalankan tugas menerima tugas dari siapa majikan dari menara iblis ada pertikaian apa perkampungan bumi? Antara, menara, iblis, dengan bocah kecil seperti kau tidak perlu tahu, justru aku ingin bertanya lohu juga tidak akan beritahu kepada kau, saking murka kepala sumabing sampai menguap, ingin rasanya sekali keremus telan musuh ini bulat dua. Tapi bagaimanapun dia tidak bisa sembarangan turun tangan, karena lohu kang sendiri masih kalah jauh dengan musuh. Maka mulutnya saja yang dapat bekerja, ejeknya, goh teng, betapa tenar dan besar nama majikan menara iblis kalian, sungguh tak nyana bisa menyuruh anak buahnya melakukan perbuatan rendah yang memalukan ini wajah ganda ruang merah mengelam biru, sahutnya sinis. Habis kalau tidak begini, pitgi selamanya akan mengeram diri seperti bulus, kentut keparat kau memaki siapa memaki kau, kau mau apa kau cari mati orangnya bergerak mengikuti hilangnya suara makiannya, dengan kecepatan yang paling cepat, langsung ia mencengkram ke dada sumabing. Serangan cengkraman ini bukan saja aneh, lihai juga sangat ajaib jarang terlihat sebelum ini. Seumpama tokoh silat kosen juga susah dapat menghindar diri. Tapi hanya sekali menggeser kaki dan berkelebat menghilang dengan mudah sumabing melepas diri dari ancaman musuh. Sudah tentu kalau tidak mengandalkan keampuhan bus yang sinhoat, tak mungkin sumabing mampu meluputkan diri dari serangan cengkraman setan ini. Gandar wa merah menyeringai seram, ujarnya, buyung, kalau kau mau menerangkan di mana letak perkampungan bumi berada, segera lehu melepas dia selama diringkus oleh musuh itu, sampai detik itu belum pernah pitgi auang membuka mulut. Sekarang mendadak dia bersuara, engkoh bing, biarkan saja, dia takkan dapat berjalan sejauh lima li tanpa terasa sumabing melengak sendiri, entah apa maksud perkataan istrinya ini, apa mungkin. Gandar wa merah terloroh dua sikapnya sangat angkuh, katanya, justru lohu tidak percaya akan bualanmu pada saat itulah sebuah suara serak dingin yang keras menyahut, Bualannya ini kau harus percaya betul begitu mendengar penyahutan ini, semua orang terperanjat, waktu memandang ke arah datangnya suara. Tampak seorang tua yang memegang kipas, dengan ikat kepala sutra dan jubah panjang bergambar patkua di depan dadanya, sikapnya tak ubahnya seperti malaikat dewata. Entah kapan kedatangannya, tau dua sudah berdiri terpaut dua tombak dari mereka. Begitu melihat orang tua ini, bergegas sumabing maju memapak terus membungkuk tubuh memberi hormat sambil sapanya, menghadap pada lociampuo cepat dua foa kinsian juga maju turut memberi hormat. Ternyata si pendatang ini tak lain tak bukan adalah Kang Kun Lojin yang kenamaan itu. Kata Kang Kun Lojin sambil menunjuk foa kinsian, dia ini, istriku sahut sumabing cepat. Sekian lama Kang Kun Lojin mengamat dua i foa kinsian, wajah tuanya mendadak mengelam dalam sambil taleng dua kepala. Gerak-geriknya ini membuat sumabing tidak habis mengerti. Adalah foa kinsian sendiri juga berpaling ke arah lain sambil tunduk terpakur. Baru saja sumabing hendak membuka mulut bertanya, terdengarlah sebuah suara halus wirih seperti bunyi nyamuk terkiang dalam telinganya, buyung, lohu ada sedikit paham ilmu meramal. Dalam jangka seratus hari ini istrimu bakal tertimpa suatu bencana, maka berhati dua dan waspadalah berubah air muka sumabing. Seorang aneh dan kenamaan seperti Kang Kun Lojin pada zamannya dulu, sudi menggunakan ilmu Choan Injibbit untuk memperingati dirinya, sudah tentu bukan bualan belaka. Entah malah petaka apakah yang bakal menimpa diri foa kinsian, sebab saat ini dia tengah mengandung, kalau ada kejadian apa dua, bukankah? Karena batinnya ini tanpa terasa tubuhnya bergidik dan merinding. Pandangan Kang Kun Lojin beralih menyapu kepada ganda ruah merah Ngo Teng, katanya, lepaskan di akata duanya ini seolah dua mengandung suatu kekuatan yang tidak terbendung, ganda ruah merah Ngo Teng mundur ketakutan, hilanglah sikap angkuh dan kegarangannya tadi, sahutnya tergagap, apakah ciampu ini yang bernama Kang Kun Lojin Hektometer, tepat sekali lagi dua berubah air muka ganda ruah merah, katang Go Teng, wampu menerima tugas dan terpaksa, kau lepaskan dia dulu. Baiklah segera ganda ruah merah melepaskan Pit Yauang karena sedikit teledor maka Pit Yauang sampai teringkus oleh lawan, gemes dan dongkol benar hatinya. Maka begitu dirinya dilepas tanpa tanggung dua lagi segera tangannya diayun terus menggablok membalik. Plak kontan ganda ruah merah terhuyung lima langkah sambil meringis kesakitan. Siau Ang kau mundur seru Kang Kun Lojin sambil mengulapkan tangan. Tersipu dua Pit Yauang mengundurkan diri ke samping sumabing. Wajah Kang Kun Lojin berubah serius, katanya kepada ganda ruah merah Ngo Teng, aku orang tua bekerja selamanya tidak kepalang tanggung, dalam jangka sebulan. Pit Yauang pasti menepati janjinya pergi ke telaga air hitam. Sekarang kau boleh pergi tanpa banyak bersuit lagi, segera ganda ruah merah melejit tinggi terus menghilang. Alis Pit Yauang berkerut dalam, katanya, Paman, sebenarnya ada pertikaian apakah antara ayah dengan majikan menara iblis Sahwut Kang Kun Lojin sambil mengipas dua, tentang itu kau tanya sendiri kepada ayahmu, selamanya tidak pernah dengar dia menyinggung tentang urusan ini sudah tentu tidak semua urusan terus bercerita kepada kau. Sekarang segera kau kembali ke perkampungan bumi, suruh ayahmu dalam sebulan ini menepati janji. Kalau aku orang tua sudah mewakilinya berkata, janji ini tidak dapat tidak harus, ditepati. Akan tetapi, bagaimana, berat meninggalkan suami mudamu ini tua dua keladi, semakin tua semakin jadi semprot Pit Yauang dengan muka merah dan malu. Sumabing sendiri juga merasa mukanya panas. Katakan Kun Lojin sungguh dua, kalau majikan menara iblis mengutus orang untuk meringkus kau buat memaksa ayahmu keluar, pasti urusan ini bukan semelarang urusan. Kau harus segera kembali, supaya dia bisa bersiap sebelumnya biar Pit Li mengutus orang memberi kabar. Tidak boleh, sekarang juga kau harus pulang sendiri. Keadaan Pit Yauang serba susah dipandangnya Kang Kun Lojin dengan sorot tanda tanya, lalu berpaling ke arah Sumabing. Katanya, Engkoh Bing, kapan kau akan pulang kampung Sumabing? Tertawa kecut, sahutnya. Aku masa kau, urusanku belum selesai. Kapan aku kembali susah ditentukan? Sambil berkata sorot matanya melirik ke arah Foa Kim Sian, selalu dia merasa mengganjal dalam hati. Lirikan selai yang pandang ini mengandung rasa penyesalan yang dalam. Sebaliknya Foa Kim Sian mengunjuk tertawa-tawar saja. Pit Yauang menghampiri ke arah Foa Kim Sian dan berkata, Cici, kau sudah berjanji hendak menetap bersama Engkoh Bing di perkampungan bumi. Bukan ya, dulu aku pernah berjanji sekarang saja kau berangkat dulu bersama aku. Jangan, masih ada urusan pribadiku yang belum selesai kukerjakan. Urusan pribadi apa saat ini tidak leluasa ku beritahukan kepadamu, tapi ada sebuah pertanyaan hendak ku tanya kepada kau, silahkan Cici katakan, apakah kau benar dua cinta dia ini? Apa maksud Cici? Dijawablah menurut isi hatimu, ya, memang aku cinta dia, malah perkawinan kita sudah direstui oleh orang tuaku, harap selalu ingatlah perkataanku ini, berilah bahagia kepada dia. Pit Yauang mengunjuk rasa tak mengerti dan termangu heran, katanya, Cici, mengapa kau berkata demikian kelakau akan paham alis sumabing berkerut semakin dalam, ucapan atau kisikan kangkun lojin tadi membuatnya risau dan wasp dua. Pikirnya, apa benar dua dalam jangka seratus hari ini Fo'a Kim Sian bakal tertimpa malapetaka. Ini benar dua menakutkan Kero yang sempurna untuk mengatasinya adalah segera dirinya mengantar Timah Ho'an Huntan ke dalam solokan untuk menolong bibinya Ong Fong Jui, lalu secara diam dua memberi kisikan kepada bibinya supaya mengawasinya selalu tanpa berpisah selangkah pun juga. Karena pikirannya ini hatinya sedikit terhibur dan dada terasa lapang. Terdengar kangkun lojin mendesak lagi, Si Auang, kau segera berangkat dengan penuh rasa berat Pit Yauang ambil berpisah kepada mereka bertiga terus berlari menghilang di kejauhan sana. Kangkun lojin kebutkan lengan bajunya serta berkata, Aku orang tua juga harus pergi. Buyung, selamat bertemu, selamat bertemu. Begitu habis ucapannya bayangan kangkun lojin juga lantas menghilang. Suma Bing terlongong memandangi Fo'a Kim Sian, hatinya penuh diliputi khawatir dan ketakutan. Kata Fo'a Kim Sian sambil mengulung senyum, Ngkoh Bing, kenapa kau pandang aku demikian? Oh, tidak apa dua, sudah tentu dia tidak akan memberitahukan kisikan kangkun lojin kepada Fo'a Kim Sian. Agaknya kau ada urusan apa dua yang mengganjal hatimu adik Sian, jejak adikmu, berubah gelap air muka Fo'a Kim Sian, sahutnya lesu, belum ketemu tanpa terasa tenggelam juga perasaan Suma Bing. Pedang darah dibawa lari oleh Fo'a Cugiyok ini benar dua mempengaruhi segala rencananya. Tapi orang itu adalah adik iparnya sendiri, dia hanya dapat mengeluh dalam hati, maka katanya apa boleh buat, cari saja pelan, dua, tak perlu tergesa dua, tidak, Ngkoh Bing, aku harus terus mencarinya sampai ketemu, urusan ini biarlah serahkan saja kepadaku, Tidak mungkin, kenapa tidak mungkin dia seorang kukuh yang senang membawa adatnya sendiri, aku tidak suka terjadi hal dua yang jelek akibatnya, kau tidak perlu khawatir, aku pasti. Sudah ku katakan tidak mungkin, tapi keadaanmu saat ini tidak leluasa banyak bergerak, kenapa sebab kau sedang mengandung dan tak lama lagi bakal melahirkan ucapan Suma Bing ini setengah benar, tujuan Suma Bing adalah supaya dia tidak berkelana seorang diri, karena di akuatir ramalan Kang Kun Lojin bisa menjadi kenyataan, itulah sangat menakutkan. Kata Fo'a Kinsian Tawar, itu tidak menjadi soal, toh bukan hendak bertempur mati dua-an, tapi aku tidak izinkankah berbuat begitu merah metu Fo'a Kinsian, air metu sudah berlinang di kelopak matanya, ujarnya sedih, engkoh Bing, aku hanya punya seorang adik yang nakal dan tak genah ini, menurut pesan ayah dan bunda aku harus menjaga dan melindunginya. Mungkin ini kesalahanku, akulah yang terlalu memanjakan sehingga damenyeleweng dan tersesat. Kalau aku tidak mencarinya kembali, pasti dia bakal melakukan sesuatu hal yang siapapun tidak berani membayangkan akibatnya, mari kita pulang dulu menilik bibi juwi dia, kenapakah suhu untuk menyembuhkan luka dalamku karena tersesat dalam latihan, saat ini masih dalam keadaan pingsan oh, lalu, aku sudah dapat memohon sebutir Hoan Huntan, kau tidak perlu khawatir, syukurlah, mari cepat pulang. Berbareng mereka berlarian melanjutkan menuju ke solokan yang tidak bernama itu. Perjalanan. Hati Sumabing masih merasa wasdua dan khawatir, dia tidak tahu apakah Hoan Huntan ini benar dua manjur atau tidak. Kalau tidak manjur, bukankah bibinya bakal tertidur untuk selama duanya? Hari itu, Sumabing suami istri sudah tiba di depan solokan di mana sembilan hari yang lalu Sumabing pergi mencari obat. Segera Sumabing mi nekuk dua jari menghitung, lalu karanya, adik sian, bahaya betul, hari ini kebetulan adalah tepat hari ke-10 baru saja selesai ucapannya, mendadak dari empat penjuru bermunculan beberapa bayangan manusia. Orang terdepan yang memimpin rombongan pendatang tidak diundang ini tak lain adalah ketua BWEHW AHW Eciutong dan perempuan setengah umur yang cantik molek bersama Loh Cugi itu. Kontan timbul nafsu membunuh Sumabing, diam mereka dalam hati, kalau toh perempuan molek ini sudah mengunjuk diri, pasti Loh Cugi sendiri juga turut hadir di sini, dendam dan sakit hati mulai bergolak dalam darahnya yang mulai dras mengalir. Diam dua ia merogoh kantong dan mengeluarkan Hoan Huntan terus diserahkan kepada Foa Kinsian, serta karanya, adik sian, segera kau menyingkir, bibir rebah di atas pembaringan kamar dalam, lebih penting kau pergi menolong jiwanya lalu kau bagaimana hendak kubunuh semua para kurcaci rendah ini kita bersama ganyang mereka dulu baru masuk ke dalam. Jangan, segala urusan susah diramalkan, jangan kau main kelakar dengan jiwa bibi. Hari ini adalah hari terakhir, apakah kau cukup kuat menghadapi mereka? Mereka sudah mendesak tiba, lekas kau pergi. Jangan sampai diketahui rahasia dalam solokan di bawah sana, hektometer, kalau ada orang berani masuk ke solokan sana, berarti mereka mencari mati adik sian. Lekas pergi Foa Kinsian ulurkan tangan menyambuti Hoan Huntan terus melejit tinggi berlari keluar. Lari kemana di tengah suara bentakan yang ngeriuh rendah, empat orang jagoan dari BWEHW AHWE maju mencegat jalan larinya. Cari mati terdengar Sumabing juga menghardi keras terus berkelebat maju. Belum sempat Sumabing turun tangan empat jagoan BWEHW AHWE yang mencegat jalan keluar. Foa Kinsian itu baru saja terpaut setombak di depan Foa Kinsian, mendadak melolong tinggi terus roboh kelejatan, jiwanya lantas melayang. Tanpa terasa Sumabing sendiri juga tertegun heran, cepat dua ia hentikan langkahnya. Maka terdengarlah seruan kejut dan kaget saling susul dari empat penjuru, haracun awasundel ini menebarkan racun dalam keributan itulah sekejap mati saja Foa Kinsian sudah lolos keluar dari kepungan. Keadaan yang di luar dugaan ini, benar gua membuat ciut dan gentar nyali setiap jagoan dari BWEHW AHWE. Mendadak Sumabing memutar tubuh menghadap ke arah ketua BWEHW AHWE ciutong dan perempuan cantik itu. Wajahnya membeku diliputi hawa membunuh. Musuh duanya. Yang mengepung di empat penjuru mulai mendesak maju, tiga orang satu kelompok, dua orang satu iringan. Tercekat hati Sumabing, terang lawan agaknya tengah mengatur satu barisan untuk mengepung dirinya. Terdengar ketua BWEHW AHWE ciutong tertawa menyeringai, ujarnya, Sumabing, kau menyerah saja untuk diringkus Sumabing. Mendengus, jengeknya, ciutong, hari ini kau pasti mati baru saja suaranya lenyap, tahu dua tubuhnya sudah berkelebar tiba di depan ketua BWEHW AHWE itu, terus kirim sebuah pukulan mengarah dada. Gerak-geriknya ini adalah menggunakan ilmu bus yang sinhoat. Kecepatannya susah diikuti oleh pandangan mata, tapi begitu tangannya menyerang mendadak ia kehilangan bayangan musuhnya. Malah pada saat itu juga ia rasakan beberapa jalur angin pukulan melanda tiba dari berbagai jurusan menyerang dirinya, benar dua hebat angin pukulan gabungan ini, Kontan Sumabing terpental balik ke tempat asalnya lagi.